Tuh, Sule, tak buka kebiasaan. Sule, dari kecil kita pernah gosok gigi. Mulut kamu bau sampah, ya no? Kok bisa nyampe ke situ baunya? Aduh, aduh. Oh my God. Apa? Eh, main kek. Tunaun kamari. Tenang, kanjeng Mami. Kita juga kecewa, kanjeng Mami. Tapi warisan tetap ada. Nih, biji nangka. Mau saya rebusin. Hajar ku akan tiba, Bapak Hajar. Ku akan memohon, Ibu Hajar. Ini dia orangnya. Pas! Le, sini lo. Wah, yang kurap datang lagi. Maaf, PRT. Kali ini saya gak mau catur sama PRT. Lagi sibuk. Siapa yang mau ngajak catur? Yaudah, kalau gak ngajak, sana. Pergi. Eh, saya kesini-sini mau nganterin surat buat kamu. Eh, surat? Wah, ini pasti surat dari nona cantik yang ada di pojok sana. Soalnya kemarin ketemu sama saya, waktu saya belanja, itu nona kedip-kedip sama saya. Pasti dia naksir. Nah, nona, nona. No way! Oh, udah diganti namanya. Bukan. Ini surat dari abah kamu, dari kampung. Nyasar, rumah saya. Abah? Makanya bilangin ke abah kamu, kalau bikin surat, yang jelas alamatnya jadi gak nyasar-nyasar. Malum aja, PRT. Namanya juga dari kampung nih surat. Jadi dia gak paham jalan-jalan di Jakarta. Makanya nyasar. Eh, kamu jangan kemari. Pokoknya kamu jangan kemari. Eh, ayah ngomong saja belum. Sudah dibilang jangan kasih ini, jangan kasih ini. Nah, bagaimana sih kamu? Oh, maaf pak. Saya pikir bapak itu tuti. Tuti, tuti. Saya abah Odo. Odo mantan lurah sekali, ibu. Mantan tukang pasok? Nah, kok tidak kamu? Maaf Pak Odo, saya gak punya urusan sama Pak Odo. Urusan saya sama Astuti. Saya juga tidak ada urusan sama situ. Saya ada urusan sama Sule. Ada tidak Sule. Hah? Ya, apalagi sama Sule. Saya gak punya urusan sama Sule. Siapa tuh telepon? Gak tau gak jelas namanya Odong-Odong. Odong-Odong. Emang gue gak denger? Itu abah saya? Awas! Halo pak. Siapa ini? Ini Sule, pak. Anak abah Odo yang paling humoris sekampungnya. Aduh, Sule. Tak buka kebiasaan. Sule dari kecil tidak pernah gosok gigi. Mulut kamu bau sampah. Kok bisa sampai ke situ baunya? Walau, hebat. Teknologi. Makmur! Makmur! Telepon daripada saya. Ya, iya dong, kanjeng mami. Lebih baik ngangkat telpon daripada ngangkat kanjeng mami. Sudah. Sudah. Nanti kita lagi. Dikik kita lagi. ina kurang aja. Abang mau datang kesini Mau nemuin kamu Ini abang lagi ngasuh Capek Kenapa abang gak ngomong dulu sama Sule Ah gubal gabel siap Sule Ini pan lagi ngomong Ya maksudnya abang itu kasih tau Dari kemarin kemarin Hei Sule gubal gabel Abang mau ketemu kamu teh Ada urusan penting Mau ngasih warisan Tapi ada syaratnya Syarat Syarat apaan Baca wae di surat yang sudah kamu terima Sudah ya Pursanya abis nih abang Cuma beli 5 ribu Warisan Menyambung pembicaraan di telepon tadi Bisa begitu abang Bahwa abang akan memberikan warisan kamu Dengan syarat Kalau abang bisa melihat kamu sudah mapan dan sukses Kalau enggak warisan ini gak jadi buat kamu Wassalam Abang NB Jangan lupa tutup lagi suratnya Ye tau Wah gimana nih Kalau sampai abang datang melihat keadaan saya seperti gemel begini Warisan Bisa gak jatuh ke tangan saya Gawat Pura-pura menjadi supir kamu Pura-pura jadi pembantumu Orang sudi Sudi dong mur Kanjeng mami Itu kan urusan kamu Gini kok katanya gawat Ya pasti gawat kanjeng mami Kalau warisan itu tidak sampai ke tangan saya Ya itu urusan kamu Oke kalau begitu Saya janji Kalau warisan itu turun ke tangan saya Saya akan memberikan PE PE Masa kagak tau Bonus Semacam honorarium Wofi Nah maksudnya itu Masing-masing Akan saya penggal lehernya Nah maksudnya 5% 5% Bagaimana Wah kekayaan bapakmu tuh berapa sih leh 5% tuh dapet apa Jangan sembarangan mur Walaupun saya anaknya pembantu Walaupun bapak saya mukanya jelek Tapi bapak saya di kampungnya Orang yang paling kaya Bayangin lu mur Tanahnya luas berhektar-hektar Sawahnya berkota-kota Kebunnya lu bayangin Dua gunung belum digara Stop 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 Tanjung Mami Anggap ini permintaan terakhir dari bapak saya Kanjung Mami Bapak saya ingin melihat saya Kanjung Mami Kalau saya sudah sukses Karena Waktunya tinggal 5% Hentikan kan Jepami Hentikan 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 Kalau memang Urusannya begini Saya jadi gak tekan Yaudah Saya Dil Asik Dil Oke, kalau begitu Kita tos dulu Walisan Sukses Salamualaikum Punten Kawatmu Abah saya sudah datang Ya sudah langsung Samput apamu itu Kalau abah saya melihat Jika adaan saya seperti ini Abah tidak akan percaya Bahwa saya ini orang kaya Bener deh Makanya Lu sambut bapak saya Kancing Mami Cepetan, ganti pakaian Malah kipas-kipas lagi Eh Inang Waktunya tinggal Lima Kancing Mami Oke, oke Oke Aku kemana ini? Aku lupa Ganti pakaian Punten Assalamualaikum Maaf, mau cari siapa? Ini saya mau cari Sule Oh, Pak Sule Sule saja Tidak pakai Pak Masih bujang Iya Pak Sule Sule? Iya Nah ini rumahnya Pak Sule Ini rumahnya Sule? Iya Ini rumahnya Sule? Iya Ini rumahnya Sule? Iya Iya Aduh Mendingan pisang Rumahnya si Sule Maaf Bapak ini siapa? Saya bapaknya Sule Berarti Bapaknya majikan saya Siap Biar saya ambilin Eh Eh Bu ngapain? Mau cium tangan Menghormati daripada Bapaknya majikan saya Eh Jangan Jangan Kenapa? Terakhir kali Tangan saya dicium Yang tangan saya hilang Nanti dicium Kamu lagi Mereka Bisa cincin saya yang hilang Selamat Eh Saya apa Bukannya pemantau Kalau mamur Lihatannya di luar ada tanggur Seru masuk aja Mur Siapa? Monggo 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 Dedi Dedi Anak durhaka Kamu Sule Mentang-mentang Sudah jadi Orang kaya Sama Bapak sendiri saja Lupa kamu Durhaka kamu Mau kamu Jadi maling kundang Bapak gimana sih? Saya kan tadi Udah mau nyambut Bapak Kenapa Bapak marah-marah? Bagaimana Bapak Tidak marah-marah? Hah? Ini abah Odo Bukannya Dedi Abah Abah Kebiasaan deh Kalau sekolah dibawa pohon bambu Itu bahasa Inggris Yang artinya Dedi itu Bapak Oh Bahasa Inggris Nyalinan Atuh Kalau bahasa Inggris Abah Jawab Sama bahasa Inggris juga Bisa tuh Dedi Dedi Maison Lihat Kalau orang kaya tuh begini Kalau ketemu Selalu menggunakan bahasa Inggris Dedi Maison Abah Eh Manur Ngapain lu disini? Kamu itu supir Gak boleh ngobrol sama majikan Posisi kamu itu Harusnya ada di garasi Ngumpulnya sama oli bekas Masa ngumpul sama kardus bekas? Hah? Kok harus bekas? Lek Oh Orang kaya Amur Sekarang Tolong Mobil yang 23 itu Kamu cuciin Eh Sule Mobil 23 Banyak sekali Itu mobil kamu semua Tetangga nitip Sudah cuciin Ayo cepet Cepet Amur Sudah Turutin saja Orang kaya Masuka begitu Masih disini saja Mamur Get Out Mamur 5% Baik pak Sule Permisi Bapaknya Sule Siapa? Baik Hebat Tunduk Orang kaya Cikiciu Anak apa Mas Mamur 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 Kamu tuh apa sih Teriak Malu tuh Didengar sama tetangga Gimana Saya gak teriak Teriak Orang kamu punya hutang Gak dibayar Bayar Saya telpon Tarso 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 Utang ke sini Itu menagi hutang Tuh Sudah Tidak usah mikirin hutang Saya bayar Sekalian Mas Kawin Dibayar Tunai Jangan ngawur ya Mas ya Ini gak ngawur Astuti Sama sekali Gak ngawur Sebentar lagi Makmur akan mendapatkan Uang Ratusan juta Rupiah Ratusan juta Loh Ini ratusan juta Sudah di depan mata Sangat dekat sekali Loh Hei Kalau kamu Mau nikah sama aku Mau gak Kita bulan madu Beralaskan uang Ratusan juta Rupiah Bener Ya bener Saya bohong Ya gak bohong Ye 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 Atuti Atuti Tidak Gak apa-apa Mbah Yang lalu Biarlah berlalu Gak usah Diungkit-ungkit Namanya juga Anak Sama bapak Pasti Dimaapin Syukur Amin gitu Mas Sule Yaudah Sekarang To the point Aja Masalah warisan Itu gimana Abah kan sudah Lihat sendiri Sule udah kaya Udah mapan Sukses lagi Sesuai dengan Perseratan Yang diajukan Sama abah Gimana nih Mau serah terima sekarang Eh Sule Abah datang kemari Belum disedain minuman Kenapa kamu nanya Warisan Minuman tuh Aku lupa Bah Sebentar ya Inam Inam Mana minumannya Tuhan abah Udah datang nih Sebentar Tuhan Cepetan Lambat amat Jalannya kakeong Lama amat Sinang Ngapain aja Sidi dapur Ngecat piring 5 Iya iya 4 Maaf Tuhan Yang sopan Ini abah Tuhan Kamu Ningrat 5 5 Sembah Sembah 5 5 Gak usah ikutan Itu khusus buat Sule Khusus buat orang kaya Udah Lama banget Gak nyembah Harca Sekarang suntangan Suntangan Inam Ayo cepet Sop 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 Lagi 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 Ayo 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 Lagi Saya antren ke kamar Dan abah diselahan Nanti setelah bangun Abah Pres Jadi kita langsung Serah terima Masalah warisan Eh Sule Kamu dari tadi Ngomongin warisan wae abah bagaimana bisa tidur kalau perut abah lapar lapar emang tadi di jalan abah nggak makan dulu maunya mah begitu tapi barunya tidak ada wah enggak muksin itu bah pasti ada di terminalkan banyak Kang Somai ada Kang Kupat Tahu ada Kang Baso ada Kang Ujan Angledi Kang Rohmang Kalipin memang ada leh tapi katanya nggak ada nggak ada yang gratis ya sudah sekarang abah boleh makan tapi ingat setelah makan langsung serah terima warisan istirahat dulu kenapa saya ditakdirkan menjadi seorang anak yang bapaknya begini kenapa kamu bangga punya bapak abah udah tunggu saya panggilin sudah jangan repot-repot abah wae yang manggilin Inam bakalan kedengeran bah si Inam telinganya curek conge harus kencang nih dengerin Inam Inam apa lagi sih lho Pak RT kebetulan banget saya itu besok mau ke rumah Pak RT bersama Astuti Soan sekalian mengurus surat-surat surat-surat apapun surat keterangan belum nikah dan surat izin numpang nikah sudah atau Pak RT silakan Pak RT pulang sudah loh 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 saya ini ada urusan ya ya urusannya kan sudah beres bisa diselesaikan besok di rumah Pak RT saya akan datang bersama Astuti sekarang Pak RT silahkan pulang loh 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 saya ini urusan bukan dengan kamu itu sama siapa dengan telepon dengan telepon ya tadi itu Patio ngelepon saya katanya ngelepon ke rumah sini itu gak nyambung nyambung terus nah saya suruh ngecek barangkali naro gagang teleponnya nggak benar oh kirain ada urusan sama saya ya kalau gitu makmur yang ngecek deh loh Pak RT saya ini lagi sibuk ya sedang menyiapkan undangan catering tenda pelaminan baju mau nikah mau nikah mau nikah sebelum hmm bener naro nya salah cepetan dong udah lapor nih ineng kok cuman ini doang sih ineng masih ada lagi tuan ambil dong cepetan ambil sule kanjeng mami wah ini yorsan hanya remember nih mbak mengingatkan masalah wak wanita ikan benar-benar mempesona apa bukan itu bah maksudnya maksud sule masalah wak wajahnya nah luar bagaikan bulan pun nama apa bukan wajah bukan wanita yang sule omongin masalah warisan omongin wanita omongin wajah mas kalian wawung tenang wai sule kalau soal warisan mas ini sudah abang siap ngantung kamu pasti ini isinya surat tanah oh ya udah bah kalau begitu kita segera terima aja minta bulu waktu sule main sambar wajah kamu mah abahmu menambah satu syarat lagi satu syarat gimana sih bah kok abah nggak konsisten sih abah kan udah tahu saya udah mapan udah sukses udah kaya udah bebas kan itu syaratnya udah begitu kenapa abah masih nambah abah pengen awin lagi kawin lagi abah kalau kawin lagi gimana emak bah oh kamu jadi tidak setuju ya sudah kalau begitu mah warisan ini tidak akan jatuh cool down cool down oke oke kalau begitu yang diminta syarat abah saya akan laksanakan saya besok akan mencarikan wanita buat abah di depan sana banyak wanita tidak usah jauh jauh sule wah sudah punya pilihan sendiri pilihan sendiri siapa bah i-6 i-6 jadi istri abah kamu saya mendapat bagian 5% arti i-6 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 suka gak inget sama diri sendiri abah kan udah tua, mata abah sudah kacarat, jadi labun keliatannya udah deh, ntar besok saya beliin kacamata, supaya abah biar jelas melihat bahwa ini si Inem oke baunya lain sama yang kemarin lain gimana orang ini bener ini mah bau karung abah gak tau, dia kan sukanya di dapur, suka ngurusin karung jadi baunya bau karung udah, jangan banyak ngomong Inem tolong selesaikan secara manual Tuan Abah Inem mau tanya apa sih yang membuat Tuan Abah terpikat hatinya sama Inem kemarin mah ingat tapi sekarang lupa lagi Inem ah Tuan Abah suka gitu Tuh Tuh kan kalau diusap kamu abah jadi merinding seperti usapan tangan anak macan ya bener Tuhan Abah berarti mengerikan dong takut cakar ya jangan atun mam jangan eh kemah abah dicakar eh Tuhan Abah apa selepas nanti kita melaksanakan ijab kobul dan menikah Tuhan Abah jadikan menyerahkan warisan itu pada Sule ya jadi Atu ini saya sudah siapkan Pak sudah jalan ya Tuhan Abah kalau begitu saya punya satu syarat tambahan syarat agar kita bisa menikah tambahkan wasiat dalam warisan itu bahwa 50% dari warisan ini harus diberikan kepada supirnya Pak Sule kenapa begitu karena supirnya Pak Sule adalah orang yang sangat berjasa dalam membuat Sule sukses dan kaya seperti sekarang ini simakmu betul Tuhan Abah gimana dealnya hmm ayo dealnya ya biar bodi kamu pundak semua jangan apalah deal eh eh ntar dulu Atu main sambro saja kamu terbawa naf sebahagia ya Pak oh gitu Tuhan Abah Tuhan Abah main kek teman kemari apa yang kau berbuat Pak Pantesan dari kemarin saya sudah berasa bahwa ini ada sesuatu telur di tanganku tiba-tiba pecah kursi-kursi pada hilang kasur-kasur pada hilang sebentar ya mbak jangan marah-marah dulu kenalkan ramah saya Inem ini adalah calon istrinya Tuan Aba Odu siapa kamu ini estuti gue ya kok lupa sih sama calon istrinya Oh pasti Mas makmur panik ya mau menghadapi pernikahan wajar sih mas kok makmur gajar Hai tak sih lelelelele kok mukanya ada yang berubah ya ih kulitnya tambah alu pasti perawatannya iya kan mau menghadapi pernikahan Oh iya Oh iya iya Mas makmur Bapak sama ibu udah disini loh Iya kan semalam saya telepon terus mereka seneng banget mas mudah buat lantuk orang kaya kayak Mas makmur alhamdulillah iya mas sungguh-sungguh mereka udah disini Mas dan sekarang Bapak sama ibu minta ketemu sama mas makmur mereka minta pernikahannya dipercepat Mas iya ijab kabulnya aja dulu biarin ini rame-ramenya belakang nggak papa ya udah lah sekarang sekarang aja tulis sama ibu sama bapak yuk yuk tuh aja pak dasar wanita jalanan kamu tidak punya harga diri kau telah merebut suami orang siapa yang merebut lewak suka sama suka aduh suka sama suka sayang aku saya bukan inem saya makmur makmur astagfirullahaladzim Abah ternyata Abah mempunyai penyakit Abah suka sama sejenis aduh Mak Mak kalau tahu begini Mak Abah juga tidak mau banyak ngomong mulai hari ini dan sekarang ini detik ini ceraikan aku dan pulangkan pada orang aduh Mak Mak jangan atau Mak Mak jangan Mak jangan-jangan waaah Mak pakai nyusul ke sini segala lagi bisa kacau nih warisan nih eh surat kurang ngajar kamu ya kumaha sih kamu bagaimana sih kamu masa apa mau dikasihkan si makmur wah I'm sorry bah just kidding artinya kesalahan teknis eh bah tapi warisan itu jadikan bah tidak ada waris-warisan apa kamu bilang tidak ada waris-warisan ini sudah catanya enak aja enak aja thank you mami terus wawah bawahnya tuh sekalian masukin kanan lagi itu apa aku dapat warisannya juga toleh sulai asik warisan tetap dapat bagiannya toleh lima persen jangan lupa lima persen lima persen mata lu soek enak aja nih gara-gara lu warisan gua bisa kacau tadi eh gua potong tinggal sisa tiga persen tiga persen ada 100 juta yu masih baik enak ya ayo ayo buka 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 aduh septi hasti asti 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 abon cuman iya apaan nih hai gila kok bicara tangkap kok wah kebangetan nih abah nih Abah pasti nipu Taunya suratnya disini Bacain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sule Tolong Ini biji nangka Warisan buat kamu Kelak nanti apabila Abah meninggal Jangan lupa Ini biji nangka Tanam di dekat kuburan Abah Cuman begini doang Mur Abah Yuh Yuh Gara-gara kalian berdua Kanjem Mami Gak ada harganya sama sekali Tenang kanjem Mami Kita juga kecewa kanjem Mami Tapi warisan tetap ada Nih biji nangka Mau sehari busin Gak ada harganya Gak ada harganya Gak ada harganya Ke pasar baru beli manisan Manisan pesenannya pati leh Walaupun Sule gak dapat warisan Yang penting Awas ada Sule Ele books Gak ride Nangka Gak ride Dat 59 Salam That Tengaki pse Ben Goblin Tengaki Peren